Intro Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang anak kampung Kalimantan Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia Dengan judul kisah guruku yang bahagia sampai pensiun jadi honorer Kita seperti sekarang ini tidaklah lepas dari proses pendidikan di sekolah atau madrasah dari jenjang terendah sampai tertinggi yang dibina, diajarkan, dididik melalui peran dan nasihat seorang guru Guru sangatlah pantas mendapatkan gelar pahlawan tanpa tanda jasa Gelar tersebut tidaklah cukup sebagai tolak ukur dalam menghargai jasa-jasa seorang guru pencetak generasi penerus bangsa Kisah guruku ini boleh dikatakan beruntung atau tidaknya tergantung dari sudut mana mata kita memandang Beliau mengabdi lebih dari 25 tahun sebagai seorang guru honorer hingga sampai batas usia pensiun tetap seorang guru honorer Tantangan zaman, perubahan waktu serta musim sudah dilewati menyatu dalam warna-warni dunia pendidikan di Indonesia Dari kurikulum era 90an sampai era kurikulum merdeka, dari mesin ketik sampai mesin komputer, dari dunia klasik sampai dunia modern, dari lampu duduk sampai lampu digital, dari kirim pos surat sampai kirim chat digital, dari suara radio sampai suara koneksi internet Suka duka seorang guru semuanya sudah dirasakan beliau, pahit manisnya dunia pendidikan sudah termakani Banyak murid beliau yang sekarang sukses di berbagai bidang kehidupan, wira swasta sampai menjadi seorang abdi negara PNS, Polri dan TNI nasib beliau jadi PNS pun belum kesampaian hingga mengabdi sampai pensiun Jika beliau boleh menyalahkan siapa yang ingin disalahkan Apakah diri beliau sendiri, teman seperjuangan, pemerintah, semua rasanya tiada yang salah Itulah sebagian kisah singkat honorer Indonesia, ada yang beruntung dan tidak beruntung tergantung kehidupan Namun menjadi seorang guru adalah tugas sangat mulia yang jasanya kekal dan abadi Guru tetaplah pahlawan tanpa jasa untuk selamanya